Sejumlah pujian disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Bahkan menurut Jokowi gaya komunikasi Ganjar lebih luas daripada dirinya. Presiden Jokowi Dodo memuji gaya komunikasi bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Raker Nas PDIP selasa lalu. Video pujian Presiden ini kemudian beredar di media sosial. Jokowi menilai Ganjar bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. 2024, 2029, 2034 itu menjadi sebuah batu loncangan untuk kita menjadi negara berkembang menjadi negara maju. Hanya kesempatan ini bisa kita manfaatkan secara cepat atau tidak. Tapi saya yakin di bawah Pak Ganjar Pranowo nanti. Itu bisa dilakukan. Kalau dilihat sebagai sebuah produk, Pak Ganjar ini semuanya punya. Komunikasi Ganjar, saya beli yang. Saya bulan balik atau ribuan kali saya dengan beliau. Dan lainnya juga enak. Renyah. Gak kayak saya ini bertakur pada. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membenarkan bahwa Presiden Jokowi memang memuji bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Bahkan Hasto menyebut pujian Presiden disambut dengan tepuk tangan meriah oleh peserta Raker Nas PDIP. Selanjutnya PDIP akan bergerak bersama mewujudkan Ganjar menjadi Presiden untuk melanjutkan ke pemimpinan Jokowi. Ya itu betul sekali bahkan semua tepuk tangan meriah. Karena pernyataan dari Presiden Jokowi itu juga menunjukkan beliau mempersiapkan suksesornya. Dimulai dari rambut putih, mukanya berkerut, punya nyali, keberanian. Kemudian komunikasi politiknya sangat baik tinggal pergerakan bersama. Sehingga itu juga menunjukkan ke satu paduan kepemimpinan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Sejak Bung Karno, Ibu Mega, Presiden Jokowi dan the next Presiden melalui kerja keras kita semuanya adalah Bapak Ganjar Pranowo. Modalitas Pak Ganjar itu sangat kuat, itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Hasto menyebut, PDIP berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah menyiapkan suksesornya. Sementara, sejumlah usulan pemenangan yang diberikan oleh Jokowi akan ditindaklanjuti oleh tim khusus.